Gubernur Jambi Al-Haris mewanti-wanti petugas di tiap kantor samsat untuk tidak bermain dalam pengurusan pajak oleh wajib pajak maupun pengurusan surat-surat kendaraan oleh masyarakat. Hal tersebut dikatakannya karena ia masih mendapati laporan adanya pengurusan cepat tapi dengan biaya besar. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka rakor samsat seprovinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris membuka rapat koordinasi tim pembina samsat dalam rangka peningkatan kinerja kesamsatan semester 1 tahun 2022 di salah satu hotel di kota Jambi selasa 27 September 2022. Dalam rakor yang dihadiri seluruh pegawai samsat seprovinsi Jambi, Korlantas dan Jasara Harja itu, Al-Haris mewanti-wanti petugas samsat untuk tidak bermain-main dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di mana Haris kerap mendapat informasi banyak pengurusan pajak bagi wajib pajak serta pengurusan surat-surat kendaraan lainnya. Yang ada opsi pelayanan yakni pengurusan cepat dengan biaya besar dan biaya sesuai prosedur tapi waktu pengurusannya lama. Sebab itu Haris minta jangan ada lagi pola-pola seperti itu diterapkan dalam pengurusan di kantor samsat. Nah kita harap memang mereka ini berbeda dengan baik, waktunya jelas gitu kan, biayanya jelas untuk masyarakat. Nah sehingga muncullah pelayanan-pelayanan terbaik untuk warga Jambi tentunya. Itu saja intinya. Zero punggungan, pak target? Ya kan kalau masih ada, kan kita masih buka WA-WA nih. Saya sudah buka WA kan? Saya minta warga kalau ada yang membuat, apa namanya, pengalikong ke lapangan, boleh mengadu kepada kita. Gubernur menambahkan tujuan utama rakur samsat yang dikelar tersebut adalah menyatukan visi serta kesamaan panda dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang samsat, agar masyarakat benar-benar mendapat pelayanan maksimal dan transparansi. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.